Beberapa hari ini cukup rame pada ngomongin film Aftersun yang katanya pedih gitu filmnya Dan banyak yang rekomendasiin buat ditonton karena ini termasuk salah satu film terbaik di tahun 2022 Hmm, maka dari itu gue buat review singkatnya dan share ke kalian apa yang gue rasain selama nonton Oke, jadi gue nonton Aftersun nih dan sorry banget gue gak ngerasain apa-apa Hah? Yang bener lu nyet? Lu manusia atau manusia? Ya, gue sendiri pun heran sih guys apa jiwa gue udah mati ya lian Nonton film kayak gini aftertaste-nya cuma diam doang Ya, sempet ternyus sama mikir juga sih tapi literally cuma diam doang dan kayak Oh, filmnya udah selesai ya sedih sih, beneran sakit sih, komplek ya Ya, udah lanjut film berikutnya Jujur sebenernya gue pengen-pengen banget ngerasain something disini kayak kata orang-orang gitu kan Aftersun ini film yang menyentuh banget, bikin hati hancur, lebur, berantakan, nangis lah pokoknya Ya, gimana lagi? Karena film ini di awal tampak kayak film yang nampilin liburan menenangkan antara ayah dan anaknya Tapi ternyata dibalik semua itu ada kebedian yang tersembunyi Ayahnya, kalum, kayaknya punya mental health gitu Dan ini semua hanya manifestasi kepikiran memori dari sudut pandang sang anak, Sophie Yang mengenang satu-satunya masa indah bersama ayahnya saat itu Si, bisa dibayangin, sakit gak sih ceritanya? Hubungan ayah-anak yang bahagia tapi berujung depresif Oh, mungkin gue aja sih yang emang gak dapet emosi filmnya Karena gak relate gitu sama kehidupan gue pribadi Tapi pas nonton Koko misalnya, gue gak pernah ketemu nenek gitu Tapi gue sedikit ketika lihat adegan mama Koko Atau Minari, gue bukan imigran dan keluarga gue juga gak kayak gitu Tapi gue masih bisa nangis Atau mungkin contoh lainnya The Quiet Girl Yang mirip-mirip diambil dari sudut pandang seorang anak cewek Itu walaupun masalahnya pun sedikit agak beda Tapi disitu aku bisa ternyuh Jadi ya balik lagi ke eksekusi filmnya kayak gimana ya Oh iya, kalau ngomongin soal eksekusi emosinya Sebenernya film After Sun ini emang gak ngasih tensi naik turun emosi secara gamblang sih Jatuhnya lebih ke kalem, tenang, atau satel gitu istilahnya Dan kayak ngajak penontonnya buat ngolah sendiri Analisi sendiri perasaannya secara pelahan Yang mana sepanjang film kalian bakal dikasih momen-momen bahagia, hangat, bahkan sampai nyesek di akhir-akhir nanti Kesimpulannya, After Sun memang drama yang indah dan pedih sih Kompresitas emosi dan susunan narasinya berkesan jujur Enggak kayak film kebanyakan dan luar biasanya itu semua ngalir begitu natural Entah itu dari detail-detail kecil yang diberikan, narasi visual, beberapa pengambilan gambarnya yang cuma rekaman video amatir Sampai performansnya Paul Mescal dan Frankie Corio yang berasa gak acting Semua saling mengisi Ya walaupun gue gak sampai tersentuh, gue gak menganggap film ini jelek ya Enggak, tetap bagus kok Gue malas tuju sama kalian yang suka sama film ini Termasuk skor-skor di luar sana, Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDB, bahkan Letterbox Gue tetap apresiasi keindahan film After Sun Cuma bisa dibilang film dengan emosi subtle kayak gini memanglah bukan film tipikal gue Yang gak cukup bikin gue empati Tapi, kalau film dengan emosi subtle termasuk tipikal kalian After Sun bisa jadi film paling menohok Bahkan setuju menjadi salah satu yang terbaik di tahun 2022 Oke, jangan lupa semua kembali keselera perspektif dan tujuan dalam menonton film Oke, jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe Thanks for watching Sekian dari gue, and see you on the next video Bye